Dampak kemarau panjang, layanan air bersih ke pelanggan terganggu. Perumdam Tirta Wijaya minta maaf. Kondisi pelayanan akhir-akhir ini terganggu karena beberapa kendala yang kami hadapi. Yang pertama terkait pertempatan dengan kemarau panjang ini bersamaan ada perbaikan saluran irigasi yang dilakukan oleh PU Pengairan. Dengan waktu yang bersamaan akhirnya pasokan air baku kami yang semula kita memanfaatkan saluran irigasi, kita mengambil langsung ke Sungai Serayu yang ada di lokasi kesugian. Tapi dengan kita mengambil langsung di kesugian, ada waktu-waktu tertentu itu air laut naik sampai ke lokasi intik yang mengakibatkan pasokan air baku ke pengolahan kami tidak lancar. Nah, dengan pasokan air baku yang berkurang hampir 50 persen ini, secara otomatis pelanggan kami yang ada di wilayah Sugian, Kota, Jerulegi, sampai Kawanganan, Terganggu. Jadi, jam-jam tertentu ada yang mengadinya kecil bahkan mati. Nah, ini yang sedang kami hadapi di pelayanan ke masyarakat akhir-akhir ini. Kembali lagi, kami atas nama management PDM, mohon maaf kepada masyarakat pelanggan semua. Insya Allah, dalam waktu dekat, kami segera mengoperasionalkan intik yang ada di Bulupayung. Kami sudah mengajukan ke PLN yang ada di Purwokerto. Dijadwalkan, sekarang sudah pelaksanaan nanti di posisi tanggal 5 September. Itu listrik sudah bisa nyala, pomba kita bisa maksimal 24 jam. Sekarang, sekarang kita hanya bisa mengoperasionalkan pomba yang ada di Bendugera. Itu siang hari, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Malam, tidak kita operasionalkan karena menanggung masyarakat yang ada di wilayah Bendugera. Ini yang sedang kami alami sekarang. Yang benar-benar dalam waktu dekat bisa teratasi. Wilayah yang berdampak, khususnya di wilayah Jurolegi, di wilayah Kamunganten, itu kami koordinasi dengan BPPD. Sudah kontak dengan kepala BPPD maupun ke PMI, kita dikasih pinjam. Kita dikasih pinjam tenggi. Nah, tenggi itu yang kita gunakan untuk drop ke masyarakat yang ada di Kamunganten dan Jurolegi. Nah, yang paling kearah mengalami ini di wilayah Kamunganten itu ada 5 desa, mulai Ujung Manik, Gurugu, Brinkeng, Babakan. Ini yang mengalami imbas dari operasionalnya kesukian 24 jam ini. Jadi operasionalnya bagus sehingga masyarakat terdampak itu khususnya di Kamunganten kita drop lewat tinggi. Rata-rata dalam sehari berapa tanggi Pak? Kalau tanggi, tanggi PDMSnya ada 4. Terus tangginya dari PMI 1, BPPD 1, udah 6 tanggi, 6 tanggi itu setiap hari kita drop ke sana. Ya, salah satu bentuk pelayanan kami ke masyarakat, karena operasionalnya tidak lancar, ya kita kompensasi pakai mobil tanking. Harapannya masyarakat masih bisa memanfaatkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Oke. 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 Oke.